Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si tenisi besok gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya oke guys jadi baru saja itu saya kedatangan customer ya dan kelihatannya sih anak pondok atau santri nah beliau itu membawa HP ini dalam keadaan normal Wow jadi di depan kita ini ada HP Oppo A71 HP nya sih normal ya namun bilang pemilik itu tombol volumenya itu tidak bisa difungsikan nah ini kita akan coba pastiin dulu ya Apakah memang betul tombol volume tidak bisa difungsikan nah saya coba untuk volume bawah itu normal ya namun untuk volume atas itu yang tidak bisa digunakan jadi tadi customer tuh sempat cerita-cerita yang sempat ya dia tuh sebetulnya bukan orang daerah sini namun karena di pesantren ya jadi orang jauh saya kadang kasian ya karena saya pun juga pernah merasakan sebagai santri ya ya ini kita akan coba bongkar ya HP nya dimana letak kerusakannya jadi memang gitu guys kadang eh santri ini kan digembleng ya menjadi lebih baik jauh dari orang tua pokoknya kasian guys jika lihat tadi tuh kondisinya pas uang lagi pas-pasan juga tadinya sempat mau dibatalin ya karena memang takutnya nggak cukup duitnya ya saya bilang yang penting saya kerjakan dulu kita lihat kerusakannya Wow ternyata ini ada seperti disolasi ya untuk bagian volumenya jadi memang kayaknya memang ada upaya sebelumnya ini supaya volume ini berfungsi ya tapi kita pastiin dulu ya Oke untuk volume bawah kita coba tanpa menggunakan bantalan ya jadi untuk memastikan bekerja atau tidak pin volume itu shotkan dengan pinset jadi tanpa bantalan jika berfungsi berarti bagus ya ini untuk bagian volume bawah saya coba ya berfungsi ya lalu volume atas kita shotkan dengan pinset Oh rupanya volume atas berfungsi guys jika kita shotkan dengan pinset artinya ini berarti jalur aman berarti kerusakan tuh terdapat di bantalan kitunnya nah inilah bantalan kitun ya atau bantalan kipet nah ini untuk volume bawah ada bantalannya saya lepas juga jadi kita sudah cek secara fix ya dengan cara menshotkan pinset jika dia berfungsi berarti normal kita tinggal bersihkan dulu ya biasanya faktor korosi itu bisa menyebabkan tidak berfungsi jadi kita maksimalkan dengan cara bersihkan pin yang ada di fleksibel tombolnya dengan cairan thinner ya seperti ini lalu kita kerik-kerik dengan cutter juga bisa ataupun dengan ya dengan sejenisnya ya yang penting dia itu bisa buat ngerik korosinya jadi untuk bagian ini tuh sering banget ya timbul korosi disebabkan karena letaknya yang ada di bagian samping itu bisa memungkinkan ya di saat apa HP kena hujan lalu airnya itu sedikit turun ke bawah dan lembab ya sehingga terjadi korosi oke kita coba tes lagi setelah dibersihkan apakah lebih responsif oke sudah respon ya dia sudah langsung respon setelah kita bersihkan karena korosi itu sangat berpengaruh ya terhadap jalur ya jika jalur korosi ya bisa kadang berfungsi kadang tidak ya lalu kita bersihkan lagi dengan cotton bud seperti ini untuk apa ya memaksimalkan ya maksimalkan pin itu memang sudah bersih setelah itu kita pastikan untuk dibantalannya kita juga akan bersihkan oke ini kita cek lagi normal untuk volume atas ya jadi volume atas sudah normal volume bawah juga normal ya oke ini saya enggak tahu pasti ya pemilik ini suka nonton saya atau tahu enggak kalau saya suka bikin kalau pun tahu ini saya niatkan tidak usah bayar ya karena ya saya juga pernah ya merasakan sebagai seorang penimba ilmu di pondok atau santri ya ya jauh jauh dari orang tua lalu ya istilahnya apa ya ada kenangan tersendiri lah kadang lagi duit gak ada itu ya makan seadanya namun kadang di di asrama itu ya pasti ada yang tukang masaknya cuman kadang itu gak sesuai dengan lidah ya kadang ada yang kita itu hobinya pedes gak pedes wah ya banyaklah kenangan di di pesantren itu memang ya ini saya rapikan kembali dan insyaallah sudah sudah bisa ya sudah normal kembali jadi kalau nanti ini saya pastikan pemilik dan pemilik pingin ganti yang baru ya saya akan carikan ya namun karena ini saya sifatnya hanya membersihkan lalu mempresiskan ulang ya saya gratiskan saja ya kebetulan saya tidak ada stoknya guys untuk fleksibel tombol volume jadi di tiap HP itu berbeda-beda untuk fleksibel tombol power baik ataupun volume ya oke ini kita sudah pasang untuk back covernya dan untuk memastikan saya cek cek terus ya supaya apakah memang betul sudah fix sudah bisa difungsikan dan alhamdulillah ini sudah ready dan siap diberikan sama pemilik ya jadi metode ini itu bisa diterapkan di HP apa aja jika sobat semua menemui kasus yang sama dengan HP yang berbeda kita cek dulu ya untuk di bagian fleksibel atau tombolnya biasanya faktor korosi faktor kelembapan karena HP itu sering dikantong masuk air atau hujan lalu biasanya letak memang untuk fleksibel tombol back power volume itu kan di samping ya bisa saja dia itu kemasukan air dan lembab sehingga korosi dan kalau sudah pin korosi itu enggak enggak bekerja ya kadang enggak berfungsi jadinya tombol oke ini oh kok restart oh kemungkinan besar karena saya pasang ulang ya tadi apa saya pasang kartu tanpa mematikan jadi dia langsung restart jadi kadang itu saya itu kalau udah melihat ada anak-anak sudah pakai peci wah ini anak santri ya saya juga pernah merasakan guys dulu waktu saya di MTS saya juga sebagai santri ya jauh dari orang tua namun semua itu ada hikmah yang bisa membentuk kita menjadi lebih baik ya oke guys ini sudah selesai dan mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ya jadi memang sih disarankan ganti ya fleksibelnya tapi bila dalam keadaan urgent tanpa diganti pun juga masih bisa difungsikan oke itu saja tetap semangat untuk pemula ya bye bye sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati